Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang jalan-jalan menggunakan unit Avanza Avanza tipe G1500cc ya Yup, ini start dari jalan mejen Junkono, pom bensin ya Oke, sekarang saya mau menjelaskan tentang fungsi mode manual ya Mode manual ketika dipakai dalam kotak Dalam kotak itu enak pakai mode manual atau mode D Nah, ini saya pakai tutorial kan pakai mode manual dan cara pengoperasiannya Apakah shifting gearnya itu harus injak rem dulu atau lepas gas dulu atau bagaimana Kalau yang CVT Honda kan ada huruf L, S, ada huruf 2 itu ya Tinggal tarik mundur ke belakang Kalau AT itu juga ada D3, ada D2, ada L Nah, pokoknya kalau tanjakan pakai yang GD paling bawah L atau S Kalau yang model kayak gini, model DCVT kayak gini Kalau tanjakan atau turunan pakai mode manualnya Ini berfungsi geser ke kanan Nah, yowes, belakang sudah mulai jalan Oke, kita oper ke D, injak rem Nah, kita mulai jalan, oke Oke, kita masuk yuk Nice, seperti itu guys Nah Ini kita pakai D dulu Kita pakai D dulu Nah, kita pakai D Dalam kota paling enak memang pakai D ya Cuma saya mau mengedukasi, memberikan cara menggunakan mode manual ini loh Banyak yang nggak tahu tuh Nah, sekarang kita mau tutorialkan Dari sini kalau mau pakai mode manual tinggal geser ke kanan ya Geser ke kanan gini Langsung aja Injak gas tetap nggak apa-apa Nggak usah dilepas Belum loh Nah, dia langsung pakai mode manual Ini tulisan S ya Kalau kita ingin tahu giginya Ini didorong aja ke depan atau ke belakang Kedepan ini artinya nambah gigi Ini gigi 3 Gigi 3 Kita gas Kalau mau nambah gigi gimana Tinggal dorong ke depan Ini gigi 4 Nah, ya enak ya Tanpa harus melepaskan kaki kanan Atau gasnya Nggak usah Kalau mau shifting Turunkan gigi Tarik ke belakang Nah, ini gigi berapa? Gigi 3 Tarik lagi ke belakang Gigi 2 RPM naik Nah, seperti itu Bentar lagi gigi 1 Tanpa saya pegang Dia akan shifting sendiri Shifting sendiri gigi 1 Kok bisa gitu? Nah, gini penjelasannya Kalau lampu merah gimana? Lampu merah Over ke N lagi Nah Dia nggak bisa ke neutral Halus ke Balik ke kiri Terus ke depan Nggak ada gigi 0 Soalnya Cobaan Nah, ini kan gigi 1 Diturunkan nggak bisa dia Tuh Tetap jalan dia Tuh Dia N Satu-satunya jalan Sudah hijau Over D Lepas handbrake Tambahin gas Sekarang mau pakai Modul manualnya Geser ke kanan Terus tambah Terus kurangi Tambah ini gigi 3 BG3 Mau tambah lagi Over BG4 Tanpa harus lepaskan gas Terus injak gas Terus nggak apa-apa Dilepaskan gas Juga boleh Ini ya Terus kita turun Kita turun dulu Ini gigi 3 Turun gigi 2 Nah ini ya Neng Cover 3 Lepas gas Tambah gas lagi Neng Lepas gas Cover Nah itu juga boleh Boleh-boleh aja Tapi Lebih enak Nggak perlu Pakai Lepas gas Jadi langsung tetap injak Terus boleh Lebih enak gitu sih Kita send Ini ya Crap Dan ini Turun giginya otomatis ya Kita nggak perlu Turunkan manual Ini turun giginya otomatis Lihat gigi 2 Atau ini Gigi 2 Jadi mobil ini Avanza ini ya Kalau Turun gigi otomatis Kalau nambah gigi Dia harus manual Kita kontrol Nah Kalau nggak kita kontrol Nggak kita Tekan ke atas Dia nggak akan mau shifting Dia ngunci Nah kayak gini ngunci dia Gigi 3 Kita harus kontrol ini Harus tekan ke atas Nah Cover ke 4 Tuh Jadi kalau nambah gigi Dia itu harus manual Kalau turun gigi Dia bisa otomatis Nah Jadi kita nggak akan lupa Kita nurunkan gigi Ini gigi 3 Ini gigi 3 Awas Serem Kita send kanan Mau kemana sih Spender Kita cek ke kedapan kabin dulu ya Nah kayak gini Kita tes lakson Lakson sudah gantian ya Ini sudah pakai Hella Keong 1 Kayaknya Nah gitu Tap-tap Kita tutup Nah Cukup Tuk-tap Oke Nah ini Kita mau ke lampu merah ya Dia akan shifting Sendiri gigi 2 Saya nggak Pegang-pegang Saya nggak pegang Tua dia akan shifting sendiri Nah gigi 1 Pindah gigi 1 Sendiri Otomatis Jadi kalau turun gigi Dia otomatis Kalau naik gigi Dia harus manual Nah harus kita yang Menaikkan giginya Kalau lampu merah gini Gimana Gigi 0 Nggak ada Gigi 0 Nggak ada Mau nggak mau Kita ke N Geser ke kiri D Terus Geser ke atas Tarik N Seperti itu Mau nggak mau Seperti itu Nah seperti itu guys Untuk tampilan luarnya Seperti ini ya Ini Setiap mana sih Mobil hidup Buka kaca wajib Nah ini ya Kita buka Seperti ini Kondisi mesinnya ya Kondisi mesin Avanza Rp1.500 Banyak ruang kosong Ini ditempatin Kocing bisa Ini kosong Ini juga kosong Topong Koyinya Jampat 4 militer Ya seperti ini Oke guys Kita cek fisik Di luarnya Oke guys Tampilan luar Seperti ini ya Ini untuk Unit Avanza G1500 Nah sudah ada Foclampnya dia ya Jadi beda dengan Yang kemarin Ini Avanza G Matic Sudah ada Foclamp Dan keringnya Warna hitam Semua Ada garis Krum Di Tengah Cakep sih Kalau warna hitam Cakep Kita cek samping Nah Kondisi samping Seperti ini Dari sampingnya ya Kalau warna hitam Keren banget sih Bandlenya juga Suara hitam Sepionya juga Warna hitam Semua Jadi full black Ini untuk Apa namanya Untuk Peleknya Pakai Berapa ini R 16 ya 16 inci Kalau abang saya ini ya Ya profilnya 195 60 Jadi gak terlalu tipis Silahkan tebal Oke Handle Warna suara bodi Antena Safin Belakang Masih romol Belum cakram Yang cakram itu Ipovenos Oke kita cek belakang Nah untuk Bodi belakang Seperti ini ya Avanza 1.5G Nah sudah ada Wipper Sensor parkir Tapi tidak ada Kamera mundur Oke kita cek Bagasi ya Nah bagasi Seperti ini Cukup kecil ya Ini cukup kecil juga Ini retong krak Dan toolkit Ini bisa Di rata lantai Nah Ini jadi Rata lantai ya Tapi menurut saya Ini kecil banget Untuk jobnya ya Nah ini ada step Untuk recliningnya Ini paling rebah Ini yang agak Oke Cek interior Monoak Sebelum tidak bersihkan Nah ini bisa Di reclining ya Nah ini bisa Di reclining gini Ini paling mundur Ini posisi duduk saya Posisi duduk Saya Ini posisi paling mundur Masih sangat enak Sangat lega Cuman belakangnya Jadi sempit loh Mentor Jadi mungkin yang Paling enak gini ya Sama-sama enak Tengah enak Belakang enak Lantainya cukup rendah Kalau dibandingkan Trash ya Kalau dibandingkan Avanti yang dulu Ini cukup rendah juga Lumayan lah Ini ada headrest Tiga juga Seperti ini Nah posisi Posisi rebahnya Seperti ini Ini bisa di repilang Ini sih sebenarnya Nah ini tegak Ini paling rebah banget Wuh enak Bisa gini guys Paling rebah banget Mantap Nah seperti itu ya Ini untuk double blowernya Nah ini bener-bener double blower ya Bukan gak sigra kali ya Nah ini bener-bener double blower Ini speedbunnya Oke Seperti itu guys Sekarang kita Ke sisi driver Kita ke sisi driver Pasang seatbelt Jadi untuk sisi interior Seperti ini ya Untuk kaca Ini sudah floating Digital Start-stop engine Ada indikator untuk seatbelt Terus airbag Satu dua Samping ada gak ya Gak ada kayak Cuman dua dok ya Ini ada penyimpanan mungkin untuk apa Permen atau apa Kalau HP gak bisa ini Terus ini ada cup holder Oke mantap Kanan-kiri ya Cup holder Lockbox Cukupan lah Gak ada lebih besar juga Ya weh segitu ya Sekarang kita coba Nah Baik gitu Tampilan luarnya Avanza G 1500 Warna hitam ya Keren sih Dan ini profit banyak 16 inci Jadi lebih empuk daripada si Veloz yang 17 inci ya 195 kayaknya Profil Bani Jadi lebih tebel Lebih enak Lebih empuk juga Gak terlalu tipis 195 60 Kalau yang Veloz itu 215 50 50 itu tipis banget loh Ini 60 Jadi lebih enak Sudah itu guys Bagaimana caranya Oper D Oper manual Yes Tinggal Tambah gas Oper Oper maju Ini gigi 2 Kayaknya Ya Gigi 2 Oper ketiga Ini Kalau kecepatannya rendah Gak bisa pakai Gigi 5 ya Nah ini gigi 4 Kita coba pakai gigi 5 Oh bisa Di atas 40 bisa Nah ini gigi 5 ya Ini gigi 5 kita laksan kanan Ini pakai gigi 5 Nah oke Nah Awas rem Perhatikan Dia akan shifting sendiri Dia akan turun gigi sendiri Ini 4 Gigi 4 ya Gigi 3 Ini gigi 2 Turunnya cepat banget 4 3 2 Langsung Jadi engine brake Ada engine brake Nah Ini yang metik-metik sekarang ya Keren Ada mode manual Dan mode manual sangat membantu Dia bisa ngunci Bener-bener ngunci Kalau si Gerakalia kan Dia gak bisa ngunci ya Terkenal Luyur ditanjakan Karena gigi 1 Ngeee RPM tinggi dia ngoper 2 Kalau ini gak RPM tinggi dia tetap ngunci Gini gigi 1 ya Lihat Dia gak akan pindah Tetap ngereng Loh Loh RPM 3000 Loh Loh Oper 2 ya Tapi bahaya Pasian mesin ini Jadi kita harus Jangan sampai lupa ngoper gigi Bentang-bentang dia turun giginya Manual Eh otomatis ya Otomatis kan turun gigi ini Terus Naik giginya kita lupa Kalau paling ya otomatis Enggak Naik giginya tetap harus manual kita yang operasikan Jadi gak otomatis Tuh Kalau mau otomatis pakai D Mode D Nah Pindah Kalau mau pindah ke D gimana Keseran segera kiri langsung Betul Nah Sudah ke D ini Gak harus Lepas gas Kalau mau ke manual Mode manual lagi gimana Tinggal geser aja Ke kanan Betul Selesai Tinggal naik turun kanan Nah ini gigi berapa Ini gigi 3 kayak Eh Yo iya gigi 3 Saya gak kelihatan ketutupan ini loh Oper ke 4 Nah langsung aja Gak usah lepas gas Lebih enak Ya Bisa Bisa Gak perlu jarem juga loh ya Oper 5 Ini gigi 5 Nah Dan kanan Nah ini Kalau yang mau Pakai mode manual Di dalam kota Mode manual Mobil metik Mode manual Mobil metik Di dalam kota Nah Tapi kalau Ini kan namanya Tutorial menyusahkan diri tuh Mobil metik itu namanya Mobil metik itu Pengen gak ngoper-ngoper gigi Lah kok ini Mobil metik Malah dimanualkan Malah pengen manual Itu kan menyusahkan diri sendiri Terus dikasih yang muda Mana pilih yang sulit Gak gini Nah kayak gini ya Dia akan shifting sendiri gigi 4 Bentar lagi Nah Shifting sendiri tuh gigi 4 Ini gigi 3 Bentar lagi gigi 3 sih Kita coba Kurangi kecepatan Ini gigi 4 tau Nah bentar lagi dia gigi 3 ini Nah gigi 3 tau Gak lama gigi 2 Loh Jawabat Jadi dia langsung engine drink Terus Diinjak lagi Dia gak mau shifting Gak mau otomatis shifting lah Gigi 2 terus Kita yang harus shifting manual Jangan lupa itu Nah ini kan repot ya Kalau metik itu diciptakan Untuk memudahkan kita Kalau kita malah pilih yang repot-repot Itu Zenix terbaru Zenix Tapi ya ini Gak apa-apa Ini Fungsi Kalian biar tahu aja Cara kerjanya Dan fungsinya mode manual ini Berfungsi saat ditanjakan Atau turunan Diterawak Tretes Canglar Promo Tawang Mangun Nah ini Karena dia bisa ngunci gigi Gigi 1 Gigi 2 Nah ini bagus Nah ini gigi 3 tau Kita perempat Tanpa harus lepas Lepas gas Lepas 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 Nice Seperti itu guys Lepas Gigi 3 Dia akan safety Kedua ini Engine brake Kerasa Ini gigi 2 Gigi 2 Dia gak mau Gak mau Ngoper Gak mau Ngoper Gak mau Ngoper Dia harus ngoper Manual Nah Seperti itu guys Ini ya Tutorial Pake Mode manual Mode manualnya Saya cek Mode manualnya Avanza Yang DCVT Ini ya Awas 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 Ini berfungsi Saat ditanjakan Ini sudah saya Buatkan video Saat ditanjakan Di package ya Kalian ketika aja Nanti tanjakan Mode manual Avanza Nanti keluar ini Nah Tanjakan Mode manual Avanza Nanti keluar Dari yang punya saya Jadi dia bisa Ngunci Di Gigi 1 Enak Kalau buat tanjakan Pasti mantap lah ini Jadi jangan pake D ya Kalau tanjakan itu Wajib pake Mode manualnya Kalau pake D Feeling saya gak kuat Mas Kalau pake D Feeling saya gak kuat Tapi kalau Karena dia gak bisa ngunci RPMnya tinggi Dia langsung shifting RPM tinggi Dia langsung shifting Kalau pake Mode manual Dia bisa ngunci Kayak gini loh Gigi 1 Dia ngunci Gak akan shifting dia Kecuali kita yang Men shifting Atau memindahkan tuasnya Keser ke depan Nah Oper 2 Ini Caranya Caranya Cuman yang jadi PR ini Ketika dia Masuk-masuk Ganggitil kayak gini Ini ya Nah ini akan jadi PR dia Ini akan jadi PR Awas Kalau pake Modul manual Dia akan Gigi 1 Terus Kita Oper 2 Nah Ini kalau Kecepatan rendah Dia gak mau shifting Kedua Kayak gini loh Loh Gak mau Harus kecepatan Di atas 20an Jadi agak kencang dulu Baru dia mau Oper kecepat loh Gak mau Tutut Tutut Nah Coba kita oper kedua dulu Nah dia oper kedua ini Lewatnya Polisi tidur Dia akan shifting Ke satu lagi Nah Jadi kita harus Oper lagi Ini persis Pake manual Nah gini Oper lagi Cuman Enaknya dia gak Popling Jadi langsung Main Main Tuas-tuas Gini Dia yang shifting Ke satu ini Setiap Di bawah 20 Dia akan shifting Ke satu Rem Untuk suspensi Enak ya Awas Kita oper kedua Nah ini oper kedua Suspensinya Empuk Daripada yang Tipe dulu FBD Dan Lebih enak Dari si Mobilio Ataupun Si 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 Ini Prosterios Dia gak Limbung Nah Oke Sorry Pak Oga Aku gak Gak buat duit Nah gigi satu Harus dioper Sendiri Oper kedua Jadi jangan lupa Ngoper gigi Kalau gak mau Ngoper-ngoper Pindahkan ke D Kayak gini Geser ke kiri Gak pindah ke D Nah Geser ke kiri Oke selesai Ini gak mau ngoper-ngoper Memang Matic itu Kayak gini Yang bener Tapi kalau Pengen yang Ala-ala racing Pengen yang Pake manual Mode Mode manual Kita geser ke kanan Geser aja Tun Ini Tinggal sesuaikan Gidinya Nah ini gigi Dua Kayaknya Oh satu ini Oper lagi Dua Langsung aja Oper tiga Kalau turunkan Gigi manual Bisa Bisa Ini ingin Engine brake Tinggal tarik ke belakang Nah Dia gigi Dua Oper tiga ya Terus Oper dua Dia gigi dua Langsung RPM nya naik Gitu guys Kan biasanya Gitu Kita kalau Pakai manual ya Kita pengen Biar RPM nya naik nih Engine brake Oper kedua Tarik mundur Luar Tapi jangan Kasihan lah Kita sesuaikan aja Was Wah Medah Ini guys Bahaya Motor Bahaya Ngeri Nah ini Sifting gear sendiri Dia Was Ini gigi Satu Kayak Feeling saya Berat Bangetnya Oper dua Nah Awas Masih Clapson Oper tiga Tapi CVT nya ini enak CVT nya ini enak Daripada Ini kan DCVT Ini gigi satu Turun dia Turun sendiri Otomatis Nah Oper dua Jangan lupa Oke Ini gigi dua Oper tiga Jangan lupa Untuk karakter remnya Dia Pakem ya Jadi diinjak dikit Dia juga Surut Surut Gak bisa smooth Remnya enak Terios Atau Zenix 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 itu enak Kijang Kalau yang Avancik ini Pakom banget Surut Surut Ginjak gigi Sudah Langsung berhenti Mobilnya Kalau di Kesebatan rendah Itu agak Gimana Enak Nah Seperti itu Guys Oper 4 Kita coba Ini gigi 4 Kita coba Shifting Gigi 3 Kita coba Shifting Ke rendah Gigi 2 Kayak gitu guys Tapi janganlah Pake 3 aja Tapi Sebaiknya Mode manual ini Dipake Ketika Tanjakan aja Atau turunan aja Kalau dalam kotak Gak usah Pake mode-mode manual Yang menyusahkan Diri sendiri Kalau Matic itu Diciptakan Untuk memudahkan kita Kita malah Pake Yang Susah-susah Seperti itu Kalau dalam kota Gak pingin repot Ya Pake D Pantes sih Itu Mobilmetik Mode manual itu Dipake Buat Tanjakan Turunan Kita ke Cangar Kita ke Tretes Terawas Pemuatan penuh Kalau pake D Dia gak bisa ngunci Takutnya Jadi lebih baik Pake mode manualnya Ini Pake gigi 1 Dia bisa ngunci Sampai Rp4000 Bisa ngunci Jadi enak Kalau dalam kotak Ini jangan Gak usah Pake mode manual Pake D aja Sudah cukup Pake D aja Sudah cukup Tenaganya juga Oke Responsif juga Mantap Yowes Gitu dulu ya Untuk pengoperasian Tutorial Cara Menggunakan mode manual Di Mobilmetik Semoga Video ini bermanfaat Buat kalian Sampai jumpa di Video-video vlog berikutnya Bye-bye Ya Kalau berhenti gini loh Kita gak perlu Ngoper-ngoper Tau enak Pelan-pelan Nice Oke Buat tutorial Parkir Enak Pindah manual Berapa ini Gigi 3 4 Gak bisa Ini baru bisa Gigi 3 Gigi 2 Gigi 2 Gigi 2 Gigi 2 Sudah pake Matic Sudah enak Pake Matic Pengen manual Jadi manual Dipake untuk Tanjakan dan turunan Oke Suspensinya enak Dari pada si Pelos Si Pelos Si Pelos Si Pelos Oke Yuk kita Coba masukkan Guys And Handbrick Kita matikan Nase Guys Nah Over air Perhatikan Sekian kanan Ini ya Kita pastikan Masuk dulu Pantatnya Nepet pintu Kita masuk Baru perhatikan Sebelah kiri Oke aman Luruskan dulu Luruskan dulu Terawas Pegar ke kanan dikit Biar bisa Buka pintu Nanti Tinggal luruskan 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 Upper ke Handbrick Lurus Upper ke Play Untuk 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 Oke Oke Handbrick Over ke Oke guys Jadi seperti itu Untuk video kali ini Semoga Video ini bermanfaat Buat kalian Sampai jumpa di Video-video vlog berikutnya Bye Bye Oke mari Ini juga sudah selesai Dibuka dikit Biar angin-angin Oke cara matikannya gimana Tinggal pencet aja Nah Selesai Oke Beres Alhamdulillah Oh ada door warning Buka Amin